Intro Penyebab Irfan Jaya, menghilang, saat Bali United bekuk Persib Penyerang timnas Indonesia, Irfan Jaya tidak masuk dalam skuad Bali United saat melawan Persib Bandung Bali United sendiri berhasil mencuri 3 poin dari Persib pada laga yang dimainkan di Stadion Igusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali, Kamis tanggal 13 Januari 2022, malam WIB Tim beralias Serdadu Tridatu menang dengan skor tipis 1-0 berkat gol sematawayang Stefano Lilipali pada menit 38 Pada laga tersebut, chartaker Bali United, Yogi Nugroho, tidak menurunkan rekrutan anyar mereka di bursa transfer paru musim, yakni Irfan Jaya Padahal, pemain yang diboyong dari PSS Sleman itu sebelumnya sudah melakoni debut berseragam Bali United kala menghadapi Barito Putra Irfan Jaya masuk dari bangku cadangan di babak kedua menggantikan M Rahmat pada menit 58 Top skorer timnas Indonesia di piala AFF 2020 itu turut andil membantu Bali United menang telak 3-0 atas Barito Putra Sayangnya, Irfan Jaya harus menunda perjuangannya membela Bali United karena menghilang saat berhadapan dengan Persib Bandung Seusai pertandingan, Yogi Nugroho mengakui memang sengaja tidak membawa Irfan Jaya Menurut penilainya, ex-winger Persebaya itu tidak dalam kondisi fisik yang bagus Irfan Jaya kondisi kebugarannya kurang bagus, jadi saya nggak mau pemain saya cedera, kata Yogi Apalagi selama 5 hari atau 7 hari di karatina di hotel, dia nggak berlatih, lanjutnya Oleh karena itu, Yogi enggan mengambil risiko memainkan Irfan Jaya saat duel sengit kontrapersib Irfan Jaya sendiri diketahui mengalami sedikit cedera seusai menjalani debut bersama Bali United Kemarin kita paksa sedikit dia main dan dia ada sedikit nyeri di abduktor, sesal Yogi Saat latihan dia bilang oke, bisa main, tapi saya melihat kondisi dia tidak 100% Karena kita masih ada kurang lebih 15 pertandingan ke depan Saya tidak pikirkan hanya satu pertandingan ini saja, katanya menambahkan Sementara itu, Yogi Nugraha mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang berhasil mengalahkan Persib Bandung Kemenangan ini penting demi menjaga asa Bali United bersaing di papan atas klasemen Liga 1-2021-2022 Saya ucapkan terima kasih kepada pemain yang sudah bekerja keras menjalankan taktik sesuai rencana Saya juga berterima kasih kepada supporter ataupun siapapun yang mendoakan Bali United Karena berkat mereka lah kita diberi kemenangan, tutur Yogi Dengan hasil ini, Bali United bertengger di peringkat kelima klasemen Dan membuntunti empat tim di atas mereka dengan koleksi 35 poin Pada laga selanjutnya, tim besutan Stefano Cugura dijadwalkan bersuap Persita Tangerang Senin tanggal 17 Januari tahun 2022 mendatang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!